Seorang anggota polisi lalu lintas membukakan jalan yang disekat untuk seorang ibu-ibu penjual ayam yang menggunakan sepeda motor. Video tersebut kemudian viral di media sosial. Polisi tersebut adalah Aibda Asep, anggota Satlantas Poresta Pontianak. Peristiwa tersebut terjadi di Simpang di Ponegoro Gajah Mada pada Senin 12 Juli, tepat pada hari pertama pelaksanaan PPKM darurat di kota Pontianak. Ketika itu ada seorang ibu dengan menggunakan sepeda motor membawa belasan ekor ayam. Ia kemudian menerobos sekat jalan yang dipasang polisi. Melihat itu, Asep kemudian mengadang ibu tersebut. Kepada Asep, kemudian ibu tersebut mengaku kebingungan untuk memutar rute perjalanannya ke arah pasar Flamboyan dari arah Sualayan Kaisar. Karena jalan masuk ke arah Gajah Mada sudah ditutup. Mengetahui ibu tersebut adalah pedagang ayam dan masuk kategori pekerja esensial, Asep kemudian membantu membukakan jalan untuk ibu tersebut. Ia juga bahkan membantu mendorong motor si ibu tersebut yang sempat mati. Video tersebut kemudian viral di media sosial dan mendapatkan komentar positif dari para netizen. Bahkan ada netizen yang meminta agar Asep juga diberikan jabatan. Karena rela membantu ibu-ibu dengan memberikan penjelasan bahwa dirinya adalah pekerja esensial. Video tersebut semula diunggah oleh pemilik akun TikTok, at Nebulat, namun entah mengapa akun tersebut di-take down oleh TikTok. Namun sejumlah akun Instagram telah sempat merepost video tersebut. Sebelum di-take down oleh TikTok, video tersebut sempat ditonton oleh hampir 1 juta orang dalam waktu 5 jam penayangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.